Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Nah kata burung camar panggilannya aku ini Itu yang buat Almarhum Kusendratmu Karena pada saat menang kan dipanggil lagi kan reprise dong Panggil lagi dan nyanyi lagi Nah pada saat itu yang manggil itu kan Almarhum Kusendratmu Si burung camar Vina Panwinata Semenjak detik itulah aku jadi panggilannya si burung camar Burung camar Saya berbicara langsung kepada rakyat Baik Sekarang udah 62 Awet muda Wah seneng ya Dibilang wet muda Saya ini 10 berusaudara Saya nomor 8 Kakak saya 7 Adik saya 2 Kita satu keluarga semuanya seneng nyanyi Seneng musik lah Karena ibunya Mame Ina itu Menado Ambon Ayah saya Banten ya Nyanyinya Gak oke banget ya Kalau nyanyi itu para runggu gitu Bapak lagi rumah Iya bapak saya rumah Kita kan pertama kali tugasnya ayah tuh Bapak Pandu tuh kan di India Waktu itu Mame Ina masih kecil Masih umurnya Masih umur 7-8 tahun lah Jadi lucu sih ceritanya ya Jadi Aku tuh sebenarnya pengen nyanyi Pengen lah gitu namanya Berprofesi nyanyi Ayahku cuma bilang Ih kamu nih Kalau kamu berprofesi penyanyi itu harus benar-benar loh Terus waktu itu Mame Ina Apa namanya Pengen belajar rambut Ya hair stylist Potong rambut segala macem Ayah Mame Ina bilang Ya Allah nenek-nenek juga itu bisa deh Belajar itu katanya gitu ya Lebih baik kamu yang ini deh Kamu belajar yang Kamu ambil dulu yang Apa ya Yang Yang lebih Akademis lah gitu Ya udah Nahan diri kan Pikir Kayaknya kalau aku mau itu Aku ikutin dulu deh bapakku Setelah itu baru aku jalanin yang aku mau Jadi aku ambila Les sekretaris Tapi ternyata memang Proses sebuah Proses sebuah kehidupan itu Cuman Tuhan yang tahu Ternyata justru Karena Mame Ina waktu itu Ikut Kursus Sekolah Sekretaris Justru disitulah Mame Ina ketemu temen Yang bisa mengajak Mame Ina ketemu Pencipta lagu Jerman Ya orang Jerman Kemudian producernya yang orang Jerman itu Dan begitu Mame Ina mau Menjalankan profesi itu Bapak Pandu cuma bilang gini Satu yang saya selalu ingatin Kalau kamu mengambil putusan Mengambil satu profesi Jangan tanggung-tanggung ya Fokuslah kamu dengan pekerjaan itu Aku diajarin waktu itu sama Manager Eh manager Sama produser aku yang di Jerman Sama manager Itu dia bilang Fina Menjalani karir di musik Itu Mesti kelima tahun Kalau dalam lima tahun Kamu tidak berhasil Kamu boleh berhenti Kamu boleh give up Tapi sebelum lima tahun Kamu jangan give up Gitu kan Nah jadi Mame Ina sih Ngejalanin aja Gitu aku sih ngejalanin aja Nah Alhamdulillah Waktu mulai di Indonesia ini Serikatan Termasuk cepat Termasuk cepat Artinya Perkembangannya Dari mulai Citra Biru Karena mungkin saat itu Saat itu Apa ya Saat itu yang lagi hits banget Itu adalah lagu-lagunya Amrhum Bang Rinto Pance Arianto Banyak sekali Jadi ya Memang udah jalannya Seperti itu Jadi kalau mungkin Ada yang bertanya Apa sih resepnya Gak ada pernah resep Gitu Gak ada resepnya Yang paling penting Sekarang Kita mau melakukan Atau tidak Gitu Kalau kita mau melakukan Mau melangkah Ya kita serahkan deh Hasilnya Sama Tuhan Gitu Jadi kalau dibilang resepnya Apa Gak ada resep sih Resepnya cuman Langkah Serius Fokus Sudah itu aja Di hujung Kemarau panjang Yang kesan dan menyakitnya Aku tuh kalau Milih lagu Lama banget Enggak Oh ya kalau ada Belum tentu aku ambil Gitu Kriteria Satu Harus jujur Gua suka gak Satu Kedua Aku mampu gak Mampu gak nyanyiinnya Ketiga Aku happy gak Nyanyiinnya Suka sama happy Beda ya Kalau kita happy Nyanyiinnya Dan bener-bener Jadi bisa merasakan Apa yang dimauin Apa yang dimakit Dari lagu itu Jadi aku cuman Satu itu Dan itu Kenapa aku lakukan itu Karena Buat 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 Bermina ya Cara kita Menghargai Seseorang itu Adalah seperti itu Aku kalau bernyanyi Itu Aku ingin berbicara Aku ingin cerita Jadi Aku bukan Pengikut Suara indah Aku Aku adalah pengikut Penyanyi Yang berbicara Aja Aku cerita Aja Jadi Kalau misalnya Gak seindah Seperti siapa Ya buat aku Gak masalah Karena aku pengen Nyanyi Gitu ya Tapi kan ada yang Memang Ini kan keindahan Nah kalau yang Untuk keindahan Seperti itu Itu memang Harus latihan Ya Harus latihan Tapi Dengan catatan Bukan berarti Aku juga Tidak mengetahui Masalah Apa namanya Cara bernyanyi Yang betul Berjalan waktu Ya Aku yang Otodidak ini Lama-lama Makin tahu Menyanyi Yang Jadi gini ya Aku tuh Merasa Bahwa Kalau nyanyi Itu mau ada Problem Apa aja Kalau udah Di atas panggung Gak lupa Ilang semua Yang ada Aku tahu Bahwa aku harus Kerja Tapi ternyata Keilangan Orang tua Itu bisa Bener-bener Bikin kita Bener-bener Gak dapang Kalau kata Sunda Maya Kita tengkurep Se 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 level Tanah Kita Kayaknya Gak ada Apa-apanya Jadi manusia Keilangan Yang luar biasa Nah itu Mami nya Gak rasa Nah waktu itu Itu tuh luar biasa Sampai gak bisa nyanyi Sampai Mami nya tuh Mengalami Depresi Stress Mami nya Sampai konsultasi Sama Psikolog Ya kan Kayak Bisa ter Tapi yang Bukan bisa ter Yang bagaimana Tapi dia Salah satu Dari RSP Adil Waktu itu Dokter Dia yang menyembuhkan Secara kejiwaan Aku tuh drop Drop Bisa bayangin Gak perut Aku bisa segede gini Ke orang hamil Masuk ke rumah sakit Itu ternyata stress Yang tinggi sekali Rupanya Selain kehilangan Selain kehilangan Bapak Itu ada hal Yang menumpuk Di dalam diri Selama hidup Karena Mami nya Termasuk orang Yang Nalan Apa-apa Ditelan Apa-apa Ditelan Apa-apa Ditelan Nah itu kan Semuanya numpuk Nah triggernya Itu adalah Pada saat aku Kehilangan Bapakku Itu benar-benar Kayak bom atom Boom Aku benar-benar Stress Yang namanya Depress Aku baru sekali Aku ceritain Bahwa aku pernah Sampai titik yang Benar-benar Depress Benar-benar Bukan stress lagi Tapi depresi Sampai aku harus Datang ke dia Yang pertama Cuek banget Itu kan Hari kedua Udah agak lumayan Hari ketiga tuh Udah mulai pake lipstik Ya Udah mulai pake lipstik Nah gini dong Kamu kan jadi cantik lagi Udah mulai Kembali Kepada diri Itu luar biasa Buat aku Ini namanya Bapak Panduinasa Itu the best father In the world Why? Orangnya Sangat sederhana Orangnya Sangat Bijaksana Luar biasa Dan Banyak hal Kehidupan Yang diajarkan Sama kita Anak-anaknya Gitu kan Salah satunya Misalnya Dia bilang gini Bapak tuh bilang gini Vina Orang tua itu Gak selalu benar Ya Gak selalu benar Bisa jadi anak Bisa jadi anak Itu lebih benar Dari orang tuanya Tapi Kamu harus tahu Cara bagaimana Menyampaikan Kepada orang tua Supaya kamu Gak kurang ajar Hanya cara Penyampaian Saja Ya Tapi kamu harus Tanamkan Dalam diri kamu Salah Atau tidak salah Itu gak ada Hubungan Sama umur Jadi saya Sebagai ayah Sebagai orang tua Bisa salah Tegurlah saya Tapi kamu harus Punya tahu Kamu harus tahu Cara menunggu saya Masalah keimanan Masalah keimanan Dia cuma Menanamkan Sesuatu yang Yang luar biasa Ngesolat it ya Kan kalau dulunya Malah takbiran ya Ampe bego Ya muka Muka begini ya Karena gak tidur Ya kan Begitu semayang itu Kayaknya mukanya Ngejebleh gitu Embleh gitu kan Ayahku Seorang yang bilang gini Kenapa Kok Fina Gak cantik Orang tidur Bapak Lah Ayo kesana Kamu dandan Kamu wudu Kamu dandan Yang cantikan Kamu mau ketemu Bapak Kerin Dabak Kerin Dabak Kerin 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 Seseorang yang Terima kasih telah menonton 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 Metro TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton